Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Sobat Teksis Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Berjumpa kembali nih dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua Untuk belajar tentang seni tari dalam bab ruang gerak dalam gerak tari Dalam sebab materi berkenalan dengan unsur ruang gerak tari Adik-adik saat kita menari, maka kita sedang melakukan ngerak Seperti halnya kita bergerak ke kanan dan ke kiri Ke depan, ke belakang, atau ke segala arah Nah itulah yang disebut sebagai ruang gerak tari Dalam ruang gerak tari, ada juga yang disebut sebagai volume gerak Tapi volume itu apa, Kak? Nah agar lebih jelasnya, yuk kita simak video ini sampai selesai ya Volume merupakan isi atau besaran suatu benda Agar lebih jelasnya, yuk kalian lihat kardus yang Kak Ella miliki ini Kira-kira kardus mana ya yang lebih besar? Apakah kardus pertama atau kardus kedua? Kardus pertama pasti lebih kecil bukan daripada kardus kedua? Nah karena kardus dua adalah kardus yang besar Maka kardus tersebut bisa memuat lebih banyak isi daripada kardus yang pertama Nah itulah yang dinamakan sebagai volume Dalam gerak tari juga ada yang disebut sebagai volume Volume adalah gerak yang berdasarkan isi atau karakter yang sedang diungkapkan Lalu bagaimana sih Kak volume dalam gerak tari itu? Jadi dalam gerak tari kita pasti meniru gerak ataupun memerankan karakter tertentu Misalnya seperti kita memerankan karakter burung Maka kita pasti seolah-olah mengepakkan sayap dengan tangan kita bukan? Nah itulah yang dinamakan sebagai meniru gerak ataupun memerankan karakter tertentu Karakter yang bisa kita tiru ataupun kita perankan bisa bermacam-macam loh adik-adik Kita bisa meniru karakter dari makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup Nah dalam melakukan gerak kita bisa melakukan gerak dengan volume besar dan volume kecil Misalnya seperti saat kita meniru karakter gajah Maka kita sedang melakukan gerak dengan volume besar Berbeda kalau kita memerankan karakter dari karakter semut Maka kita sedang bergerak dengan volume kecil Sehingga volume gerak tari harus sesuai dengan karakter yang ditampilkan Dan volume gerak tari akan mempengaruhi ruang gerak tubuh penari Adik-adik Sobat Eksis sebenarnya ada dua ruang gerak dalam tari Yang pertama yaitu ruang yang digunakan untuk mempertunjukkan tari Dan yang kedua ruang yang diciptakan oleh penari Ruang yang diciptakan oleh penari terdiri dari dua ruang Yakni volume besar dan volume kecil Yuk kita lihat contoh dari gerak dengan volume besar dan volume kecil Gerak tari dengan volume besar Dalam gerak ini kita akan memperagakan karakter gajah Karena gajah hewan yang besar Maka kita bisa memperagakan gajah dengan gerakan bervolume besar Gerak tari dengan volume kecil Kelinci adalah hewan yang kecil Maka kita bisa memperagakan kelinci dengan gerakan bervolume kecil Setelah kita mempelajari tentang volume gerak tari Kita akan mempelajari tentang unsur ruang gerak dalam tari Unsur ruang gerak dalam tari juga dibedakan menjadi dua Yakni ruang besar dan ruang kecil Sekarang yuk kita pelajari tentang unsur ruang gerak dalam tari Ruang besar dilakukan saat kita memerankan aktivitas ataupun karakter Yang membutuhkan ruang yang lebih banyak Misalnya seperti saat kita memerankan karakter burung yang terbang di langit Sedangkan ketika kita membutuhkan ruang yang lebih sedikit Maka kita membutuhkan ruang kecil Seperti saat kita memerankan karakter hewan yang sedang kedinginan karena hujan Sekarang kita lihat contoh yuk Ruang gerak tari dalam ruang besar dan ruang kecil Gerak tari dengan ruang besar Berikut ini adalah contoh gerak tari dengan ruang gerak besar Yakni dengan meniru gerakan burung terbang berputar Gerak tari dengan ruang kecil Berikut ini adalah contoh gerak tari dengan ruang kecil Dengan menirukan karakter burung terbang diam di tempat Nah itulah tadi materi tentang berkenalan dengan unsur ruang gerak dalam tari Kalian bisa berlatih di rumah agar lebih paham tentang ruang gerak tari Kalian juga bisa berlatih menggunakan musik loh Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel edukasi eksis Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya Terima kasih, semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum Wr Wb